Asap dari Ultraline Racing 2T, posisi mesin dingin setelan basah, 10 ml per liter ya, dan 10 ml per liter bensin dan dia pertalai teman-teman. Ini menurut gue lumayan tipis ya teman-teman ya, termasuk tipis ini, dan suara mesin pun untuk setelan basah ini normal teman-teman, malah termasuk adem menurut gue ya, dan mungkin karena ini habis gue pake turing jarak jauh ya, jadikan ini kepanasan, terus sisa-sisa minyaknya nguap semua, jadi suaranya menurut gue agak renyah teman-teman. Dan untuk aromanya, ini, aromanya agak-agak wangi dikit teman-teman, agak-agak wangi dikit aja, yang penting kan dia gak sangit, gak sangit dan gak mengganggu orang, kurang lebih asapnya kayak gitu, keliatan gak teman-teman? Ini tergolong tipis menurut gue teman-teman, apalagi kalau dia udah mulai panas, itu semakin panas asapnya semakin hilang, jadi ini cocok banget buat lo yang budgetnya terbatas, terus pengennya buat harian ya kan, dan gak ganggu orang lain atau tinggalnya di komplek, cocok banget ini. Asapnya termasuk tipis, ini setelan basah banget loh ini, 10 mili per liter loh ini, ya kan? Tapi asapnya cuma segini doang, ini menurut gue tipis, gak tipis banget, tipis aja. Untuk mesin masih dingin ya, karena dia semakin panas akan semakin bersih. Kayak gitu teman-teman, oke? Gue mau lanjut dulu, mau jalan-jalan. Asap dari Oli Samping Ultraline Racing 2T teman-teman ya, itu bisa kalian lihat, pada saat mesinnya panas, asapnya tipis banget teman-teman ya. Ini kan gue pake turing nih, sampai cilacap nih, tipis banget teman-teman. Suara mesin pun garing teman-teman ya, garing dan gak berisik, karena gue ngasih setelannya basah, 10 mili per liter bensin. Asapnya asli tipis banget, tipis banget teman-teman. Ini gue kasih setelannya 10 mili per liter bensin ya. Dan juga mesinnya udah panas, 10 mili per liter bensin. Untuk yang Copa Olinya setelannya standar aja teman-teman. Kayak gitu. Untuk masalah tarikan dan lain-lain, nanti akan gue jelaskan di video terpisah. Tapi yang jelas ini asapnya bersih banget teman-teman. Ini gak kayak oli murah ini. Menurut gue ini oli keren sih, asapnya ini tipis banget. Harusnya kalau oli berasap itu, pas malem kan karena gelap, harusnya dia lebih keliatan lagi teman-teman. Tapi ini enggak. Kayak gitu ya men ya. Nanti untuk kerak mesin, terus performa akan gue bahas di video terpisah teman-teman. Oke? Banjut. Buong kere episode.